Intro Menjelang hari Bayangkara ke-76, Polres Labuhan Batu melaksanakan bakti sosial dan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pasca pandemi. Pada kegiatan bantuan sosial ini, sebanyak 1.500 paket sembako disalurkan pihak Polres Labuhan Batu. Kapolres Labuhan Batu AKBP Anhar Arlia Rangkuti menyebutkan kegiatan ini merupakan rangkaian hut Bayangkara ke-76. Sebelumnya pihaknya juga telah melaksanakan kegiatan bakti sosial, diantaranya pembersihan dan bantuan pembangunan rumah ibadah, bedah rumah, RTLH, bantuan kesehatan, dan vaksin booster bagi masyarakat. Selain pemberian paket sembako secara langsung, penyeluruhan paket lainnya dilakukan oleh personel Babin Kamtip Mas, dibantu Babin Sa dari Kodim 0209 Labuhan Batu secara dor-t dor ke rumah masyarakat yang layak membutuhkan. Ini adalah hal-hal yang kegiatan dalam rangka komentar yang ke-76, di mana pada hari ini kita melaksanakan bakti sosial. Ada 1.500 paket yang akan dibadukan ke seluruh masyarakat yang kurang mampu, yang lebih khususnya kepada korban pandemi COVID-19, di mana ada apa-apa pecah, kemudian juga para penyapu jalan, kemudian para masyarakat-masyarakat yang kami anggap layak untuk menerima bantuan sosial ini. Kemudian pada hari ini juga kami melaksanakan kegiatan bakti sosial di rumah-rumah ibadah, berjumlah 8 rumah ibadah di mana ada mejid, gereja, dan pihak. Dari Labuhan Batu Sumatera Utara, Samuel Tampumulon melaporkan. Terima kasih telah menonton!